Salam Hormat dan Salam Perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini di petik dalam berita harian. Putri Sarah Profesional tak halang berjumpa, bertemu anak-anak, kata Samsul. Biarpun berdepan kemelut rumah tangga, pengarah sensasi Samsul Yusuf, 39 tahun, memaklumkan hubungannya dan dua cahaya mata Saekul Islam dan Sumaya tetap baik. Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf berkata, masalah rumah tangganya di Sarah Liana tidak menghalang, bertemu anak-anak. Setakat ini saya berjumpa anak-anak, putri Sarah memberi kerjasama, baik biarpun memfailkan hadana atau hak penjagaan. Apapun insya Allah putri Sarah tidak perlu risau, biarpun bermasalah saya dan putri Sarah bersikap profesional mengenai anak dan memberi kerjasama. Alhamdulillah saya dapat berjumpa anak-anak, katanya kepada berita online. Tanpa Samsul, dia juga banyak kali berjumpa dengan Saekul dan Sumaya, namun tidak berkonsi dalam media sosial. Mengulas sembutan Adil Fitri bersama anak-anak, Samsul enggan mengulas lanjut. Mengenai menyambut Adil Fitri, saya tak perlu saya beritahu katanya. Dalam masa sama pengarah film Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, enggan membeli komen apabila disoal sama ada, sudah berbuka puasa dengan ibu bapak, datuk-dutuk Aslan, dan datin Pertima Ismail. Tidak ada komen, setanak komen bagi saya, ya hal berkaitan keluarga tidak perlu dikonsi. Begitu juga, bila saya jumpa anak-anak, tak perlu setiap kali saya jumpa, anak dikonsi dalam media sosial. Saya sudah banyak kali berjumpa anak-anak, tetapi saya tak konsi. Begitu juga isu ini, mungkin akan melukakan hati istri. Biarlah saya dan sekeluarga saja tahu katanya. Sonsul ditemui Mahkamah Rendah Saraya Gombak Timur di sini, ketika hadir bagi sebutan putih taniscus, difailkan terhadap istri, pertamanya Putri Saraliana, 38 tahun. Mahkamah Rendah Saraya di sini menetapkan tarik baharu, pada 8 Mei depan berikutan Putri Saraya tidak hadir atas tuntutan kerja di luar negara. Sonsul mempailkan permohonan justus pada 21 Mac lalu di Mahkamah di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.